Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semuanya Pada kesempatan pagi hari ini Saya akan mencoba untuk meneruskan Perkuliahan Fisika Dasar Nah kali ini kita akan belajar Tentang dinamika dan gaya Nah sebelum kita masuk ke materi Mungkin akan sedikit saya ulas Apa yang sudah kita pelajari sebelumnya Agar harapannya bisa nyambung Dalam materi yang akan kita pelajari sekarang Oke di materi yang sebelumnya Kita sudah belajar tentang kinematika Kita sudah belajar tentang kinematika Kinematika itu adalah Ilmu yang mempelajari tentang gerak Tetapi dia menghabiskan gaya Menyebabkan gerakannya Jadi kemarin kalau kita lihat Materi yang sebelumnya Kita tidak pernah mendengar kata gaya Yang sering kita dengar adalah Yang pertama itu posisinya dimana Posisi awal Kemudian posisi akhirnya dimana Kemudian kecepatan awalnya berapa Kecepatan akhirnya berapa Dan percepatannya berapa Percepatan akhirnya berapa Tetapi kita tidak pernah menyinggung gaya Kok bisa Sebuah benda itu yang awalnya diam Dia menjadi bergerak Kok bisa ya Sebuah benda itu yang awalnya Kecepatannya 30 Menjadi 40 meter per sekol Ataupun sebaliknya Sebuah benda yang awalnya itu bergerak Dia itu kok bisa menjadi dia Tentunya disana ada penyebabnya Yang menyebabkan perubahan tersebut Penyebabnya itu Salah satu diantaranya Itu disebabkan karena adanya gaya Nah sekarang kita akan masuk Ke sebab yang selanjutnya Terkait dengan Dinamika dan gaya Dinamika dan gaya itu adalah Dua hal yang tidak bisa dipisahkan Karena memang Dinamika itu adalah sebuah ilmu Yang mempelajari gerak Kemudian dia dengan meninjau Dengan meninjau Gaya penyebab gerakannya Berbicara tentang gaya Nah itu tidak bisa lepas Dari sebuah hukum Yang disebut dengan hukum Newton Hukum Newton ini adalah sebuah hukum Yang ditemukan ya Atau yang dikemukakan oleh Ilmuwan fisika bernama Isaac Newton Nah hukumnya itu disebut dengan hukum Hukum Newton Hukum Newton ini Dia berbicara tentang gaya Berbicara tentang gaya Apa itu gaya? Gaya itu didefinisikan sebagai Tarikan atau dorongan Jadi bisa dalam bentuk tarikan Kita menarik sesuatu Ataupun dorongan Kita mendorong sesuatu Nah disini ada sebuah gambar Ini ada seseorang Kemudian dia mendorong sebuah meja Nah orang ini mendorong meja ini Itu menunjukkan bahwa Si orang ini Dia memberikan gaya Karena dia mendorong Begitu juga ketika Ada seseorang Kemudian dia menarik sebuah meja Maka itu sama saja Orang ini dia memberikan gaya Terhadap meja ini Karena dia menarik Jadi untuk definisi gaya Itu sangat simpel sekali Tarikan atau dorongan Ketika saya menarik Itu sama halnya Saya memberikan gaya Ataupun ketika saya mendorong Sebuah benda Itu sama halnya Saya memberikan gaya Terhadap benda tersebut Gaya ini Dia termasuk Kedalam besaran Faktor Dia punya arah Selain dia punya besar Kemudian untuk Satuan gaya Untuk yang Satuan internasionalnya Itu dinyatakan Dalam Newton Kemudian untuk CGS Itu dalam Dean Dan dalam Satuan Inggrisnya Atau British Itu dalam Jadi ada beberapa Satuan gaya Ada satuan internasionalnya Newton Kemudian satuan CGS Dan satuan British Dan satuan British Dan satuan British Dan satuan British Di dalam hukum Newton Itu ada Tiga postulat Ada tiga postulat Atau tiga hukum Disebut dengan Hukum 1 Newton Hukum 2 Newton Dan hukum 3 Newton Nah sekarang kita masuk Ke hukum yang pertama Yaitu Hukum 1 Newton Nah ini Bunyi hukum 1 Newton Jika resultannya Jika resultan pada suatu benda Sama dengan 0 Sama dengan 0 Maka Benda yang diam Akan tetap diam Dan benda yang berkerak Bergerak yang bergerak Akan tetap bergerak Dengan Nah secara sederhana Bunyi hukum Bunyi hukum Dengan kecepatan Dengan kecepatan V0 Misalkan Dia akan tetap bergerak Dengan kecepatan yang Tetap Dengan kecepatan yang tetap Jadi V0 nya Akan sama Dengan V Benda yang bergerak Benda yang bergerak Dengan kecepatan awal V0 Nilai kecepatannya akan sama Dengan V V ini Benda yang setelah bergerak Nah ini Akan berlaku Pada saat Sigma F nya Atau resultan gaya Itu sama dengan 0 Nah misalkan Ini ada contoh soal Sebuah kotak Ditarik Dengan 3 2 Gaya Yaitu F1 F2 Dan F3 Seperti pada gambar Di bawah ini Jika benda berada Di bawah ini Berapa nilai gaya F3 Dan kemana Arah gaya F3 Jadi ada 3 buah gaya Yang pertama Itu adalah F1 14 L F2 nya 20 L Dan F3 nya Ini masih Tanda tanya ya Masih belum tahu Gaya yang ditanyakan Berapa Nilai F3 Supaya Bendanya Tetap diam Nah tadi Berdasarkan Hukum 1 Newton Hukum 1 Newton ya Benda itu Akan tetap Dian Atau V nya Itu sama dengan 0 Ketika Sigma F nya Sama dengan 0 Oke Sekarang kita Lihat ke soalnya Disini ada 3 buah daya Nah kita Harus Harus Menghitung Berapa Nilai Sigma F nya Aduh Berapa Nilai F3 nya Suri Supaya benar Diam Berarti Sigma F nya Harus Sama dengan 0 Supaya Tetap Diam Nah sekarang Sigma F itu apa Ini adalah Resultan Resultan itu Penjumlahan Jadi ada Beberapa gaya Kemudian Gaya-gaya tersebut Dinyatakan Dengan satu nilai Saja Itu namanya Resultan Nah disini ada 3 buah gaya Ada L1 F2 Dan F3 Nah 3 buah gaya ini Ingin saya nyatakan Dalam satu nilai Gaya saja Namanya adalah Resultan Gaya Nah jangan lupa Disini Gaya Itu adalah Besaran Faktor Artinya Ketika kita Menjumlahkan Maka harus Dijumlahkan Secara Faktor Oke Berarti Sini ada 3 buah gaya Berarti sama dengan Ini menjadi F1 Plus F2 Plus F3 Supaya Bendanya tetap 0 Berarti Ini sama Seperti Oke Sekarang kita Mulai jumlahkan Kita mulai jumlahkan Sekarang Yang ditanyakan Kan F3 Berarti Oh ini pindah ke ruas Kanan Berarti ini ada minusnya Min F1 Min F1 Min F2 Min F2 Sekarang Min F1 nya Berarti Min 14 Min F2 nya Min 20 Ini hasilnya adalah Min 3 4 Satu nya adalah Nyo 4 Oke Dari sini Kita dapatkan bahwa Supaya V tetap Sama dengan 0 Ya ini Maka nilai F3 3 Adalah 34 Newton 34 Newton Jadi disini adalah 34 34 Newton Nah ternyata disini ada minusnya Ada minusnya Minusnya Ini dia menunjukkan arahnya Arah Arahnya kemana Kalau tadi Disini F2 F1 nya Ke arah kiri Itu positif Nah berarti disini Minusnya ini berlawanan Ini menunjukkan arahnya Berlawanan Berlawanan Penawanan Dengan F1 Dan F2 Nah seperti itu Jadi ini Dua buah pertanyaannya sudah Terjauh sekaligus ya Yang pertama itu kan Berapa Nilai F3 nya Nilai F3 nya itu 34 Newton Kemudian Arahnya kemana Arahnya itu Dapat diperoleh dari Nilai minus ini ya Berarti Arah daya nya Itu berlawanan Dengan Yang ini Oke yang selanjutnya adalah Hukum 2 Newton Hukum 2 Newton ini dia Sebetulnya menyatakan Hubungan antara Percepatan A Masa benda M Dan gaya total Sigma F ya Jadi Percepatan sebuah benda Berdasarkan Hukum 3 Newton Dia itu berbanding lurus Berbanding lurus Dengan gaya totalnya Tetapi dia berbanding terbalik Dengan Masanya Kemudian Arah percepatan Arah percepatan A Dia akan Sama dengan Arah Gaya totalnya Secara sederhana Hukum 3 Newton Itu dinyatakan Dengan persamaan ini Sigma F Sama dengan M kali A Sigma F itu Menunjukkan Gaya totalnya M ini menunjukkan Masa bendanya Dan A ini adalah Percepatan bendanya Nah persamaan ini Bisa juga dipentuk Dalam Bentuk yang lain Yaitu A sama dengan Sigma F Dibagi dengan M Nah bisa kita lihat Dari persamaan ini Antara A dan Sigma F Dia berbanding lurus Artinya ketika Sigma F Atau gaya total ini Sayap terbesarnya Maka nanti akan Mengakibatkan A nya Nilai A Percepatan yang dihasilkan Dia juga akan menjadi Lebih Lebih besar Karena hubungannya Dia berbanding lurus Tetapi A dan M Dia berbanding terbalik Misalkan M nya itu Saya naikkan Maka nanti A nya Percepatannya Dia akan menjadi Menurun Atau mengalami Perlambatan Nah ini ada contoh soal Jadi suatu benda Itu diberi gaya 20 N Benda tersebut Memiliki percepatan 4 meter Per sekol kuadran Berapakah Percepatan Ini yang ditanyakan Percepatan benda Ketika dia diberi gaya 25 N Jika kita lihat Gayanya Ini Gayanya saya naikkan Awalnya 20 Menjadi 25 Nah berdasarkan Hukum ini Karena A Percepatan A Dan F Itu dia berbanding lurus Maka nanti ketika diritung Seharusnya nilai Percepatan Akhirnya Setelah diberikan gaya ini Dia menjadi lebih besar Daripada yang ini Ya Nah untuk yang nomor ini Contoh soal ini Sudah saya sertakan jawabannya Jawabannya adalah 5 meter ke sekol kuadrat Silahkan teman-teman cari Dari mana nilai ini Diperoleh Oke sekarang kita lanjutkan Ke hukum 3 newton Hukum 3 newton itu Disebut dengan Disebut juga dengan Hukum aksi-reaksi Bunyi hukum 3 newton adalah Ketika suatu benda Memberikan gaya Pada benda yang kedua Jadi ada dua buah benda Ini adalah benda yang pertama Memberikan gaya Kepada benda yang kedua Nah benda yang kedua tersebut Memberikan gaya yang sama Nilainya sama besar ya Tetapi berlawan arah Berlawan arah terhadap Benda yang pertama Nah secara singkat Dapat dinyatakan dengan Persamaan ini F aksi sama dengan Min F reaksi Jadi besarnya sama F aksi Ini misalkan disini Disebut dengan benda yang pertama Kemudian ada F reaksi Ini adalah benda yang kedua Besar gayanya sama Tetapi arahnya Dia berbeda Makanya disini ada Minusnya Karena arahnya ternyata Berlawanannya Berlawanan arah Kayak misalkan Ini ada Ilustrasi ya Misalkan Ada seseorang Yang mendorong dindingnya Maka Seseorang ini Berarti dia akan Dia memberikan Gaya terhadap dinding Berarti F aksi ini Orang ini melakukan Aksi Kemudian dinding Juga akan memberikan Gaya yang sama Ini disebut dengan Gaya Reaksi Ketika orang ini Mendorong Sampai Sekuat-kuatnya Maka nanti Dinding pun Akan memberikan Gaya yang sama Tapi arahnya Berlawanan Begitu juga untuk Ilustrasi yang kedua Ini ada orang ya Ada orang yang sedang Berjalan Orang ini Dia punya Masa Dia punya masa Berarti kalau Dia punya masa Dia punya gaya Gayanya namanya Gaya berat Gaya yang diberikan Orang ini Itu disebut dengan Gaya aksi Kemudian Tanahnya Dia memberikan Gaya juga terhadap Orang ini Ini disebut dengan Gaya reaksi Nah ini ada Ada catatan ya Perlu diingat Bahwa gaya aksi Dan gaya reaksi Itu tidak Bekerja pada Benda yang sama Jadi dia tidak Mungkin bekerja pada Benda yang sama Harus ada Dua Benda Kalau di atas ini kan Ada orang Ada dinding Yang bawah Ada orang Ada tanah Gaya aksi Dan reaksi Bekerja pada Benda yang berbeda Sehingga tidak Saling Meniadakannya Jadi Saratnya dia Aksi dan reaksi Itu Dia Tidak bekerja Pada benda yang Sama Saat mendorong tembok Gaya aksi Adalah Gaya oleh tangan Pada tembok Sedangkan gaya reaksi Adalah Gaya oleh tembok Terhadap Tangan Oke Saya lanjutkan Ke diagram Gaya bebas Untuk menghindari Kesalahan Dalam menghitung Gaya-gaya Yang bekerja Pada suatu Benda Nah Biasanya Misalkan Gini Jadi Ketika ada Sebuah Kasus Disana Ada banyak Gaya Yang bekerja Pada Benda Tersebut Maka Untuk Menyelesaikan Permasalahan Biasanya Digambarkan Dalam Diagram Gaya Bebas Misalkan Saya contohkan Seperti ini Ada orang Naik Ini Apa ini Mobil-mobil Atau apalah Kemudian Ditarik oleh Orang Orang lain Ini Berarti Orang Yang Ini Dia Memberikan Gaya Terhadap Orang Ini Terhadap Mobil Yang Dinaiki Orang Ini Nah Ini Masih Sederhana Karena Hanya Ada Satu Gaya Yang Kelihatan Sekarang Bagaimana Ketika Banyak Sekali Gaya Ini Ditarik Di Belakangnya Ada Narik Ada Narik Yang Sini Ada Yang Miring Ada Yang Dari Atas Dan Terus Maka Nanti Akan Sulit Sekali Ketika Kita Menggambar Seperti Ini Real Seperti Ini Orang Ini Mobil Maka Diperlukan Sebuah Diagram Yang disebut Diagram Gaya Diagram Gaya Bebas Nah Untuk Kasus Yang Ini Bisa Juga Dituliskan Seperti Ini Saja Jadi Mobilnya Tetap Boleh Tetap Boleh Juga Digambarkan Dalam Bentuk Kotak Kotak Kemudian Disini Ada Tanda Panah Yang Menunjukkan Ar Gayanya Kemudian Disini Ada Simbol Gayanya Itu Namanya Diagram Bebas Misalkan Ada 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 Mobil Misalkan Mobil Ini Berada Dalam Dalam Bidang 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 Maka Saya Bisa Gambar Diagram Gaya Bebas Dengan Kotak Saja Dengan Kotak Seperti Ini Misalkan Pada Mobil Ini Ada Gaya Gaya Apa Misalkan Ada Gaya Berat Sini Misalkan W Nya Sini Kemudian Ada Gaya Normal Arah Sini Cukup Cukup Seperti Ini Saja Tanpa Kita Harus Menggambar Mobil Nya Disini Nah Itu Namanya Diagram Gaya Bebas Oke Selanjutkan Kemacam-macam Gaya Yang pertama Itu adalah Gaya Berat Gaya Berat Gaya Berat Dalam Bahasa Inggris Adalah W Ini Disembuhkan Dengan W Merupakan Gaya Gravitasi Bumi Gaya Berat Adalah Gaya Gravitasi Bumi Yang Bekerja Pada Suatu Benda Berat Besar Gaya Berat Dapat Dentukan Dan Persamaan W Sama Dengan G W Sama Dengan M G Gaya Berat Sama Dengan Masa Dikali Dengan Percepatan Gravitasi Nah Ini Besar Gayanya Besar Gayanya Nah Sekarang Arahnya Kemana Karena Gaya Itu Ada Besar Faktor Dia Punya Arah Arah Untuk Gaya Berat Dia Selalu Menuju Ke pusat Bumi Arahnya Selalu Kebawah Menuju Ke pusat Bumi Jadi Bagaimanapun Atau Seperti Apapun Posisi Benda Dia Tetap Selalu Akan Menuju Ke pusat Bumi Misalkan Ini Yang Pertama Ini Kasusnya Seperti Ini Ada Sebuah Box Atau Balok Dia Berada Di Bidang Data Maka Arah Gaya Beratnya Sini Selalu Ke pusat Bumi Ketika Bendanya Berada Bidang Miring Gaya Benda Benda Digantung Nah Ini Benda Yang Melayang Melayang Benda Yang Menempel Pada Dinding Arah Gaya Berat Juga Sama Selalu Dia Selalu Ke Bawah Menuju Ke pusat Bumi Itu Gaya Berat Kemudian Yang Kedua Adalah Gaya Normal Gaya Disimpulkan Dengan N Merupakan Gaya Yang Bekerja Pada Bidang Yang Bersentuhan Jadi Saratnya Bendanya Harus Bersentuhan Kalau Bersentuhan Antara Apa Dengan Apa Menjadi Pertanyaan Antara Dua Permukaan Benda Yang Mana Arahnya Selalu Tegak Lurus Dengan Bidang Sentuh Ini Yang Kedua Gaya Normal Jadi Gaya Normal Itu Saratnya Yang Pertama Itu Dia Harus Bersentuhan Antara Benda Satu Dan Benda Yang Kedua Ketika Benda Satu Dan Benda Dua Tidak Bersentuhan Maka Gaya Normalnya Itu Tidak Ada Gaya Normal Kemudian Dia Arahnya Arahnya Selalu Tegak Lurus Dengan Apa Dengan Bidang Sentuh Dengan Bidang Sentuh Nah Sekarang Misalkan Ini Ada Kotak Atau Box Ya Dia Berada Di atas Lantai Nah Kotak Dan Lantai Ini Bersentuhan Terus Bidang Sentuh Bidang Sentuh Ini Yang Merah Nah Sekarang Arah Gaya Normalnya Kemana Arah Gaya Normalnya Selalu Tegak Lurus Dengan Bidang Sentuh Bidang Sentuh Yang Ini Berarti Arah Gaya Normalnya Ke Atas Disini Sekarang Kita Lihat Contoh Yang Bidang Miring Jadi Kotaknya Ada Bidang Miring Berarti Bidang Sentuh Yang Ini Nah Ini Bidang Sentuh Arah Gaya Normalnya Berarti Akan Miring Juga Sekarang Bagaimana Ketika Dia Menempel Di Dinding Untuk Bidang Menempel Di Dinding Di Perlukan Gaya Dari Luar Untuk Mendorong Si Kotak Ini Supaya Dia Menempel Di Dinding Bidang Sentuh Yang Ini Maka Gaya Normalnya Tegak Lurus Berarti Kesini Ke Arah Sini Nah Sekarang Yang Selanjutnya Adalah Gaya Gesek Gaya Gesek Itu Adalah Gaya Yang Dia Berlawanan Arah Dengan Arah Gerak Benda Gaya Ini Terjadi Karena Sentuhan Benda Dengan Bidang Lintasan Akan Membuat Gesekan Antara Keduanya Oke Ini Yang Harus Kalian Ingat Gaya Gesek Gaya Yang Berlawanan Arah Dengan Arah Gerak Benda Nah Misalkan Ini Ada Orang Sedang Sedang Lari Lari Atau Berjalan Menggunakan Sepatu Roda Arah Gerak Bendanya Atau Si Orang Ini Dia Bergerak Kedepan Maka Arah Gaya Gesek Dia Kebelakang Karena Arah 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 Selalu Berlawanan Nah Gaya Gesek Ini Biasa Muncul Karena Adanya Kekasaran Kekasaran Nah Kekasaran Ini Itu Dinyatakan Dalam Sebuah Nilai Tingkat Kekasaran Dinyatakan Dalam Sebuah Nilai Yang Disimbolkan Dengan Mio Ini Adalah Koefisien Gesek Jadi Semakin Besar Nilai Mio Berarti Tingkat Kekasarannya Itu Dia Semakin Tinggi Semakin Besar Gaya Gesek Itu Ada Dua Yang Pertama Gaya Gesek Statis Dan Yang Kedua Gaya Gesek Kinetis Gaya Gesek Statis Adalah Gaya Bekerja Pada Benda Diam Atau Pada Benda Yang Akan Bergerak Jadi Ketika Benda Diam Misalkan Ada Benda Kotak Ditarik Ditarik Tetapi Dia Tidak Bergerak Tetap Diam Pada Posisinya Ataupun Ditarik Tetapi Bendanya Baru Akan Bergerak Baru Akan Bergerak Baru Akan Bergerak Itu Namanya Gaya Gesek Statis Tentunya Kenapa Kotaknya Tidak Mau Bergerak Itu Ada Gesek Antara Lantainya Dengan Kotak Itu Namanya Gaya Gesek Statis Jadi Pada Benda Yang Diam Ini Dan Pada Saat Benda Akan Bergerak Kalau Akan Bergerak Dia Belum Bergerak Baru Akan Kemudian Gaya Gesek Yang Kedua Itu Disebut Dengan Gaya Gesek Kinetis Ini Merupakan Gaya Gesek Pada Benda Yang Sudah Berbelak Untuk Persamaannya Sama Kinetis Dan Statis Yang Membedakan Adalah Nilai Mu Kalau Gaya Gesek Statis Dibualkan F S S S Ini Koefisien Gesek Statis Dikali Dengan N Gaya Normal Kalau F K Gaya Gesek Kinetis Sama Dengan Mu K Mu K Itu Adalah Koefisien Gesek Kinetis Dikali Dengan N Gaya Normal Oke Selanjutkan Ke Resultan Gaya Resultan Gaya Ini Sudah Saya Singgung Tadi Jadi Ketika Ada Banyak Gaya Ada Banyak Gaya Banyak Gaya Tersebut Bisa Dinyatakan Dalam Satu Nilai Saja Disebut Dengan Resultan Gaya Jika Terjadi Lebih Dari Satu Gaya Yang Dikan Pada Suatu Genda Kita Dapat Menggantikan Seluruh Gaya Menggantikan Seluruh Gaya Dengan Hanya Satu Nilai Saja Satu Nilai Gaya Tersebut Disebut Dengan Resultan Gaya Gaya Yang Bekerja Pada Arah Yang Sama Akan Saling Menguatkan Walaupun Gaya Yang Bekerja Pada Arah Yang Berlawanan Akan Saling Melemahkan Sekarang Kita Lihat Contoh Kasusnya Ini Ada F1 Dan F3 Arah Sama Berarti F1 Dan M3 Ini Akan Saling Menguatkan Sedangkan F2 Ini Dia Ke Arah Sini Dia Berlawanan Dengan F1 Dan F3 F2 Ini Dia Akan Melemahkan Perhatikan Di bawah Ini Pada Gambar Dua Ini Terdapat Tiga Gaya F1 F2 Dan F3 Ketiga Gaya Bergerak Pada Bidang Horizontal Sepanjang 10F Untuk Dapat Mengataui Berapa Besar Resultan Gayanya Maka Dirakukan Penjumlah Secara Vektor Seluruh Gaya Ada Jadi Ini Ada Contoh Kasus Kebetulan Arah Gayanya Sepanjang Sumbu X Semua Sekarang Berapa Resultan Gayanya Tinggal Kita Gembalkan Secara Vektor Kita Gembalkan Secara Vektor Ini Harus Dikat F1 F3 Ini Arah Sumbu X Negatif Disini Maka Gayanya Ada Minus F1 Dan F3 Ada Negatif Sedangkan F2 Kearah Sumbu X Yang Positif Seperti Ini Min 15 Plus 25 Min 15 Sigma Fx Sama Dengan Min 5 Newton Min 5 Newton Nah Sekarang Kalau Ditanyakan Ini Besarnya Min 5 Besarnya 5 Newton Arah Nya Kemana Disini Ada Minus Berarti Arah Resultan Gaya Ke Arah Kiri Oke Jadi Ini Resultan Gaya Jadi Harus Diingat Resultan Gaya Itu Dia Harus Dijumbahkan Secara Vektor Misalkan Ada Contoh Kasus Seperti Ini Ini F F1 Misalkan Terus Ada Lagi Ini Tarik Sini F2 Ini Sudutnya T4 Jadi Ada Baloks Ditarik Dengan Gaya F1 Kemudian Ditarik Dengan F2 F2 Ini Dia Tidak Sejajar Dengan Sumbu X Dia Punya Kemiringan Sebesar Theta Nah Untuk Menentukan Berapa Resultan Gayanya Maka Gaya F2 Ini Tidak Bisa Saya jumlahkan Secara langsung Dengan F1 Harus Saya uraikan Dulu F2 Kesini Kesumbuh X Harus Saya uraikan Kesumbuh X Dan Saya uraikan Kesini Ke arah Sumbuh Y Nah Setelah Setelah Di uraikan Ke arah Sumbuh X Dan Sumbuh Y Yang Satu Sumbuh Itu Dijumlahkan Gaya Yang satu Sumbuh Dijumlahkan Ini Yang satu Sumbuh Berarti Ada F1 Dan F2 X Ini Dijumlahkan Secara Vektor Kemudian Yang ini Kebetulan Yang Sumbuh Y Hanya Ada Satu Gaya Sehingga F2 Y Resultan Gaya Sumbuh Y Hanya Nilai Ini Saja F2 Ini Ada Contoh Soalnya Seorang Pemain Ski Menuruni Sebuah Bidah Miring Dengan Sudut 30 Derajat Jika Kovil Gasa Kinetis 0,1 Itu Berapa Percepatannya Ini Ada Contoh Soalnya Seperti Ini Maka Diagram Bebas Akan Menjadi Seperti Ini Jadi Tadi Si Pemain Ski Itu Kan Bergerak Ke Arah Bawah Sehingga Gaya Gesek Ke Arah Atas Kemudian Gaya Berat Dia Selalu Ke Pusat Bumi Kesini Kemudian Gaya Normal Dia Kesini Tegak Lurus Dengan Bidang Sentuh Ini Diagram Bebas Kemudian Setelah Itu Untuk Mengetahui Berapa Resultan Gayanya Maka Kita Harus Kuraikan Gaya Ini Searah Dengan Sumbu X Dan Y Nah Biasanya Yang Menjadi Dasar Sumbu X Dan Y Itu Pada Bidang Sentuh Bidang Sentuh Ini Sejajar Dengan Bidang Sentuh Ada Yang Tegak Lurus Yang Sejajar Ini Dinamakan X Yang Tegak Lurus Dinamakan Y Ternyata Ada Gaya Yang Dia Itu Tidak Sejajar Dengan Tidak Sejajar Mupun Tegak Lurus Dengan Sumbu X Dan Sumbu Y Y Itu Gaya W Sehingga Gaya W Ini Harus Saya Uraikan Kesini Supaya Dia Sejajar Dengan Sumbu Y Dan Kesini Supaya Dia Sejajar Dengan Sumbu X Supaya Nanti Bisa Dijumlahkan Jadi Ada W X Ada W Y W X Ini Adalah Gaya Yang Sejajar Dengan Sumbu X W Y Gaya Sejajar Dengan Sumbu Y Nah Setelah Kita Peroleh Ini Maka Tinggal Kita Hitung Berapa Resultan Gaya Pada Sumbu Y Dan Berapa Resultan Gaya Pada Sumbu X Pada Sumbu Y Sigma F Y Sama Dengan 0 Ini Menggunakan Hukum Newton Yang Pertama Kenapa Sigma F Y Sama Dengan 0 Karena Benda Ini Dia Tidak Bergerak Ke Atas Tidak Bergerak Sepanjang Sumbu Y Benda Hanya Bergerak Sepanjang Sumbu X Saja Sehingga Percepatannya 0 Karena Percepatannya 0 Maka M Dikali A Maka Akan 0 Sehingga Sigma F Sambu 0 Pada Sumbu Y Ada Gaya Normal Dan Ada W X Sorry Ini Ini Y Ini W Y Maksudnya W Y N Min W Y Sambah 0 N Min W Cos T Sambah 0 Sehingga N Sambah Dengan MG Cos T Kemudian Pada Sumbu X F X Sambah Dengan M Kali A Arah Gerak Benda Itu Kebawah Arah Gerak Benda Kebawah Sisi Sisi Ini Arah Gerak Kebawah Sehingga Gaya Yang Dominan Itu Gaya Yang Kebawah Sehingga Disini Jadinya Seperti Ini W X W X Ini W X Ini Dikurangi Dengan Gaya Gesek Sama Dengan M Kali A Kita Lihat Disini Pada Sumbu X Itu Kan Ada Dua Gaya Yang Pertama W X Kemudian Yang Dua F Karena Arah Gerak Kebawah Maka Gaya Yang Dominan Adalah Yang W X Sehingga Resultan Gayanya Ini Dikurangi Dengan Ini W X Min F G Sama Dengan M Dikali Dengan A Masuk W X M G Sinteta F G M Kali N Sama Dengan M Kali A Berapa Besar N N N Itu Sama Dengan Yang Ini Kita Sudah Dapatkan Dari Sini Sehingga Ini Bisa Kita Masukkan Yang Ini Bisa Kita Masukkan Sini Menjadi Ini Karena Sudutnya 30 Derajat Tinggal Kita Masukkan Sin 30 Min 0,1 Cos 30 Dikali 9,8 Sama Dengan A Ini Oke Jadi Sudah Terjawab Berapa Nilai Percepatannya 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 Adalah 4,057 Meter Persekut Kuatrat Oke Saya Rasa Cukup Silahkan Ini Dikerjakan Latihan Ada Satu Soal Untuk Menguji Seberapa Paham Teman-teman Mengahami Materi Ini Dalam Bahasa Inggris Silahkan Di Translate Dijemahkan Kemudian Dikerjakan Oke Terima kasih Oh iya Ini sudah ada Jawabannya Untuk Dasar Teman-teman Untuk Mengecek Betul Enggaknya Yang A Yang A itu Untuk Percepatannya Percepatannya 2,45 Dan yang B Itu adalah Kecepatan Kecepatan Setelah Dia itu Mencapai Titik yang Paling Bawah Disini Ini Ada Kecepatannya Silahkan Dikerjakan Jika ada Kesulitan Nanti bisa Ditanyakan Di grup Yang sudah Disediakan Terima kasih Terima kasih Terima kasih selamat menikmati